salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program Saat Dudu 5 menit untuk isi hari ini sebagai dasar kebenaran furman Tuhan saya akan bacakan dari Amsal pasal 14 ayat 17 furman Tuhan berkata siapa lekas naik darah berlaku bodoh tetapi orang yang bijaksana bersabar Zabat Kristus kata naik darah dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu menjadi marah atau emosi seorang bisa menjadi marah karena pengharapannya tidak terpenuhi dalam kehidupan ini seringkali kita menjumpai kenyataan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan lalu kita pun seringkali lebih menjadi naik darah atau emosi tanpa bisa dikendalikan Apakah anda pernah mengalami situasi naik darah ketika kita membeli sesuatu secara online ternyata yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan kita bisa menjadi marah ketika ngobrol dengan teman ternyata dia tidak nyambung dengan yang kita bicarakan kita bisa naik darah dengan mengeluarkan kata-kata umpatan ketika antri membeli suatu makanan tiba-tiba diserobot oleh orang kita pun bisa menjadi emosi demikian juga ketika mendapati pimpinan yang selalu menuntut tapi tidak mengerti situasi yang dialami kita rasanya ingin meledak ada banyak situasi dan peristiwa dalam hidup ini yang kita mudah menjadi marah dan tidak terkendali tanpa kita sadari sahabat kristus beriman Tuhan mengatakan orang yang lekas naik darah berlaku bodoh berlaku bodoh artinya berbuat sesuatu yang sembrono tidak berpikir terpanjang atau melakukan hal yang sia-sia tidak jarang oleh karena kesalahpahaman sedikit orang menjadi marah lalu terjadi pertengkaran perkelahihan hingga pembunuhan padahal hanya tersinggung sedikit bisa jadi karena teguran atau perlakuan yang sedikit menjengkelkan bagian berikutnya dikatakan bahwa orang orang yang bijaksana berlaku sabar orang yang bijaksana artinya dia bisa berpikir panjang orang bijaksana memikirkan resikonya sebelum berbuat orang bijaksana bahkan bisa menahan diri dari emosi saatnya kita belajar untuk menjadi bijaksana dengan cara bersabar tidak usah terlalu emosi menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan sabar saja ketika kita bisa sabar kita pasti bisa menyelesaikan segala sesuatunya dan kuat menghadapi tantangan kehidupan ini mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus terima kasih hurmanmu pagi hari ini mengajarkan kami untuk kami tidak lekas marah tidak lekas emosi tapi menjadi orang yang bijaksana dengan cara bersabar menghadapi segala situasi yang ada mungkin peristiwa yang kami hadapi hari ini saat ini tidak menyenangkan menjengkelkan menyakitkan hati tapi ajari kami Tuhan untuk kami bisa bersabar kuatkan kami untuk kami sabar menghadapi segala sesuatunya sehingga kami boleh kuat menghadapi segala tantangan yang ada kami boleh keluar sebagai pemenang kami boleh menjadi pribadi yang tidak mudah emosi menghadapi segala hal yang ada di depan kami atau yang kami rasakan saat ini terima kasih Tuhan Yesus mengolah kekuatan kami mengolah teladan kami roh kudus mengolah memampukan kami karena kesabaran dengan kekuatan kami sebagai manusia hanya terbatas tapi kesabaran dengan kekuatan dari roh kudus yang menolong kami memampukan kami akan membuat kami boleh siap kuat dan tenang menghadapi segala sesuatu yang ada terima kasih Tuhan kami siap menghadapi hari ini kami sehat ramu kemurahanmu kelimpahan rezeki dan segala hal yang terbaik dari Tuhan akan kami alami dan nikmati mulai pagi sampai nanti malam bahkan sepanjang umur hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin sahabat kristus dunia ini sedang panas dibutuhkan orang-orang yang bijaksana untuk mendinginkannya kiranya kita termasuk sebagai pribadi yang bijaksana dengan cara bersabaran salam dari saya pendeta Oki Raharjo dari Mijpa Ministry tetap setia sampai garis akhir Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati